Hai YouTube kembali lagi bersama saya di channel Amin CMD kali ini saya akan menjelaskan tentang cara jailbreak di iOS 12 menggunakan tools Uncover versi 3.0.0 beta 40 yang baru saja dirilis tadi malam Uncover versi 3.0.0 beta 40 ini sudah support untuk device yang memiliki chipset prosesor A7 dan A8 A7 ini diantaranya adalah 5s dan A8 ini adalah iPhone 6 dan iPhone 6 Plus nah sebelum kita memasuki cara jailbreak kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa iOS yang kita gunakan adalah versi iOS 12.0 sampai 12.1.2 dan pastikan bahwa iDevice kita aman bisa dicek di melalui general lalu about disini bisa dicek adalah versi yang digunakan adalah 12.1.2 Oke kita lanjut ke langkah selanjutnya hal yang pertama harus dilakukan adalah menginstall tvOS tvOS disini ini berguna untuk mencegah update yang akan terjadi biasanya overnight pada iDevice kita bisa diinstal melalui link berikut website-nya adalah s007.co slash tvOS 12config tvOS disini akan berguna untuk mencegah terjadinya update pada iDevice kita disini kita klik allow lalu dia akan menuju ke setting dan akan menunjukkan install profil seperti ini setelah diinstal nanti device kita akan meminta password dan kemudian restart hasil setelah restart akan seperti berikut ini dia ada profil terinstall seperti ini lalu setelah melakukan hal tersebut kita cek di bagian iPhone storage dan pastikan bahwa tidak tidak ada kota update yang terinstall di iDevice kita oke disini tidak ada kota update yang terinstall kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya oh iya selain menggunakan tvOS yang pada link tadi kalian juga bisa menginstallnya menggunakan triutools pada Windows baik kita lanjut nah cara menginstal jailbreak disini saya akan menjelaskan dua cara yang pertama adalah menggunakan second service dan yang kedua adalah menggunakan developer akun nah cara yang pertama disini adalah menggunakan website jailbreak.fun pada website jailbreak.fun kalian bisa klik bagian bawah lalu klik jailbreak dan cari uncover beta pastikan uncover beta yang diinstal adalah versi 3.0.0 beta 40 lalu klik get install dan uncover akan ada pada home screen setelah uncover terinstall ini tidak bisa langsung digunakan caranya adalah kembali kita masuk ke settings lalu general dan pilih profile disini ada enterprise app lalu klik trust baru uncovernya bisa dibuka oke kita gunakan cara kedua dan ini adalah cara kedua yaitu menggunakan Apple developer akun jika kalian tidak punya Apple developer akun kalian bisa kontak saya di t.me.t.me.amincend oh iya Apple developer akun ini tidaklah gratis tapi berbayar jika anda menginginkan akun anda sendiri kalian bisa enroll di Apple developer akunnya sendiri ini website-nya oke langsung saja ini adalah aplikasi uncover versi 3.0.0 beta 40 yang sudah saya sigen menggunakan Apple developer akun disini saya menggunakan software imaging jika kalian menggunakan Windows kalian bisa menggunakan software triutools kita pilih iPhone yang akan digunakan disini adalah menggunakan iPhone Zehan dengan iPhone 6 iOS 12.1.2 jangan lupa menghubungkan USB atau pastikan terhubung dalam wifi yang sama masuk ke dalam apps kemudian uncover yang telah disigen menggunakan akun developer tadi cukup drag and drop saja kelebihan menggunakan akun developer ini adalah tidak akan terjadi revoke dalam waktu 1 tahun setelah uncover terinstall akan tampil di pada layar setelah uncover berhasil di install kita pastikan dulu enable airplane mode hal ini berguna untuk meningkatkan sukses rate pada uncovernya ketika di jailbreak oke kita masuk ke bagian setting uncover untuk sementara waktu pastikan reload system diamond ini dalam keadaan off oh iya jika kalian menggunakan iPhone 5s kernel exploit kalian akan berada di P1 dan jika kalian menggunakan iPhone 6 atau 6 Plus kernel exploit kalian akan berada di P3 masing-masing akan berbeda jika menggunakan device yang berbeda contohnya seperti menggunakan iPhone 6s maka dia akan menggunakan kernel exploit VS oke langsung saja air plane mode sudah di enable dan kemudian reload system diamond juga sudah di off langkah selanjutnya adalah tinggal klik jailbreak nah ini adalah pasir restart pertama restart pertama ini adalah menginstall snapshot oke saja kemudian akan restart setelah restart pertama kita lakukan kembali jailbreak ulang tahapan kedua ini akan berguna untuk menginstall bootstrap untuk iOS Anda dan memastikan bahwa iOS Anda telah aman untuk di jailbreak kita klik saja langsung nah ini sudah sukses pada tahapan kedua yaitu menginstall bootstrap kita oke kembali dan kemudian device akan restart fase ketiga ketika melakukan jailbreak menggunakan uncover fase ketiga ini akan memastikan bahwa Anda memasuki tahapan jailbreak oke setelah melakukan restart ketiga ini adalah sudah berada pada jailbreak mode setelah restart ketiga biasanya akan ada aplikasi sidia yang muncul pada home screen nah seperti kita lihat aplikasi sidia telah muncul jika memang belum muncul kalian bisa pastikan uncovernya sudah ada pada status ragilebreak atau sudah berada pada status oke sebelum kita membuka aplikasi sidia kita pastikan bahwa airplane mode ini kita disable disini karena saya menggunakan wifi jadi saya menggunakan wifi untuk koneksi internetnya kita buka aplikasi sidia untuk pertama kali kalian bisa menunggu proses source ini sampai tuntas jika ini adalah jailbreak pertama Anda kalian bisa cek di bagian change dan ada beberapa tweaks yang tweaks system yang harus pertama kali di update kita upgrade saja tinggal klik confirm kemudian klik restart springboard selanjutnya Anda bisa menginstall tweaks apapun yang Anda inginkan pada iDevice Anda oke sekian untuk video kali ini mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tweaks-tw tweaks dasar yang berguna untuk iDevice Anda jika kalian masih bingung silahkan kalian tulis di komentar silahkan like jika kalian suka dan silahkan subscribe untuk support channel ini jangan lupa klik loncengnya untuk menantikan video-video selanjutnya agar kalian tidak ketinggalan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati